Sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur telah mendistribusikan surat suara Pilgub Jawa Timur di kabupaten atau kota yang ada di Jatim meskipun belum 100% Bahkan untuk pengadaan logistik lain diantaranya timpa sudah didistribusikan pula di kabupaten atau kota di Jatim 10 juta, 210 juta Dewita Hayusinta, anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur mengatakan jadwal KPU Jatim pada tanggal 28 Maret 2018 merupakan hari terakhir pendistribusian Namun karena surat suaranya yang dikirim oleh pihak pemenang lelang ke kabupaten atau kota tidak sesuai jumlahnya maka KPU Jatim memperpanjang jadwal pendistribusian sampai tanggal 30 Mei 2018 Selain itu, KPU daerah berkewajiban melakukan pengecekan untuk meneliti surat suara yang rusak diantaranya robek, warna tidak terang, dan cetakan miring Jika ada, maka pihak percetakan berkewajiban mengganti tanpa melalui tahapan lelang lagi Di distribusi surat suara, sekarang itu posisinya adalah dari penyedia, ya, Pura Baru Tama ke kabupaten kota Nah, kemudian nanti kabupaten kota ini sebagian sudah melakukan sortir dan lipat surat suara jadi memisahkan mana surat suara yang rusak dan mana surat suara yang baik yang bisa digunakan untuk pemungutan suara, kemudian nanti akan di-packing berseretak dengan perlengkapan pemungutan lainnya seperti misalnya bantalan, cinta, formulir, segel, dan lain-lain Nah, kemudian setelah masuk dalam kotak suara akan didistribusikan ke TPS melalui kecamatan dan desa Sementara itu, untuk posisi surat suara yang sudah di kabupaten atau kota maka langsung dilakukan tahapan dilipat lalu di-packing, disegel di kotak suara lalu dikirim ke kecamatan atau desa Paling lambat, satu minggu sebelum pemilihan sudah sampai di masing-masing kecamatan di seluruh daerah di Jawa Timur Agung Dharma, Surabaya TV